SD Negeri 48 Merangin yang terletak di Desa Byuku Tanjung yang sempat disegel warga kini telah dibuka. Pihak Dinas Pendidikan berjanji membawa warga yang mengaku sebagai ahli waris untuk menemui Bupati Merangin. Aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 48 Merangin di Desa Byuku Tanjung sempat terhenti selama dua hari karena aksi penyegelan warga. Merzoni, warga yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah sekolah tersebut tidak hanya memblokir gerbang sekolah, namun menutup pintu masuk ruang kelas. Rebu pagi pihak Dinas Pendidikan Merangin turun langsung ke sekolah tersebut dan melakukan mediasi dengan pihak yang mengaku ahli waris. Dalam mediasi ini Merzoni masih bersekeras meminta kekurangan ganti rugi tanah sebesar 100 juta rupiah. Mediasi ini berjalan cukup alot dan Merzoni akhirnya mau membuka segel sekolah. Setelah mendapat jaminan dari camat Bangko Barat dan akan membawa Merzoni menghadap Bupati Merangin Al-Haris untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pasang palang di pintu gerbang, Alhamdulillah buka mediasi kita kemarin, palang itu sudah dibuka, palangnya ada di pintu gerbang maupun palangnya ada di kelas. Jadi sekarang kendaraan atau baik motor maupun mobil sudah bebas masuk ke ke sekolah. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.